Ajaran Sheikh Siti Jenar tentang Al-Fatihah Menurut Sheikh Siti Jenar bahwa Al-Fatihah adalah termasuk salah satu kunci sahnya orang yang menjalani laku manunggal atau nyebadah Maka seseorang wajib mengetahui makna mistik surat Al-Fatihah Karena menurut Sheikh Siti Jenar, lafal Al-Fatihah disebut lafal yang paling tua dari seluruh sabda sukma inilah tafsir mistik Al-Fatihah Sheikh Siti Jenar Bis kedudukannya ubun-ubun, Milah kedudukannya rasa, Al-Rahman Al-Rahim kedudukannya penglihatan atau lahir batin, Alhamdu kedudukannya hidupmu atau manusia Lilahi kedudukannya cahaya, Robil Alamin kedudukannya nyawa dan nafas, Al-Rahman Al-Rahim kedudukannya leher dan jakun, Maliki kedudukannya dada, Yukmidin kedudukannya jantung atau hati, Yaka kedudukannya hidung, Nakbudu kedudukannya perut, Wa'iyanasta'in kedudukannya dua bahu, Ihdinas kedudukannya sentil atau pita suara, Syiratol kedudukannya lidah, Mustakim kedudukannya tulang punggung atau ula-ula, Syiratolazina kedudukannya dua ketiak, An-Amta kedudukannya budi manusia, Alaihim kedudukannya tiangnya atau pancering hati, Goiril kedudukannya bungkusnya nurani, Makdugi kedudukannya rempelah atau ampedu, Alaihim kedudukannya dua betis, Walabdolin kedudukannya mulut dan perut atau paneda, Amin kedudukannya penerima. Tafsir mistik Syekh Cicijenar tetap mengacu kepada manunggaling kaulagusti, Sehingga baik badan, wadah manusia sampai kedalaman rohaninya dilambangkan sebagai tempat masing-masing dari lafal surat al-fatihah. Tentu saja pemahaman itu disertai dengan penghayatan fungsi tubuh, seharusnya masing-masing dikaitkan dengan makna surahi dalam masing-masing lafaj, Maka akan ditemukan kebenaran tafsir tersebut, apalagi kalau sudah disertai dengan pengalaman rohani atau spiritual yang sering dialami. Konteks pemahaman yang diajukan Syekh Cicijenar adalah bahwa Al-Quran merupakan kalam yang berarti pembicaraan, Jadi sifatnya adalah hidup dan aktif. Maka tafsir mistik Syekh Cicijenar bukan semata harfiah, Namun di samping tafsir kalimat Syekh Cicijenar juga menghadirkan tafsir mistik yang bercorak menggali makna di balik simbol yang ada. Dalam hal ini, huruf, kalimat, dan makna historis. Di dunia ini, kita merupakan mayat-mayat yang cepat juga akan menjadi busuk dan bercampur tanah. Ketahuilah juga apa yang dinamakan Kaula Gusti tidak berkaitan dengan seorang manusia biasa seperti yang lain-lain. Kaula dan Gusti itu sudah ada dalam diriku. Siang malam tidak dapat memisahkan diriku dari mereka, Tetapi hanya untuk saat ini, nama Kaula Gusti itu berlaku, yaitu selama saya mati. Nanti, kalau saya sudah hidup lagi, Gusti dan Kaula lenyap yang tinggal hanya hidupku sendiri, ketentraman langgeng dalam ada sendiri. Bila kau belum menyadari kebenaran kata-kataku, maka dengan tepat dapat dikatakan bahwa kau masih terbenam dalam masa kematian. Di sini memang terdapat banyak hiburan aneka warna. Lebih banyak lagi hal-hal yang menimbulkan hawa nafsu, tetapi kau tidak melihat bahwa itu hanya akibat Paca Indra. Itu hanya impian yang sama sekali tidak mengandung kebenaran, dan sebentar lagi akan cepat lenyap. Gila lah orang-orang yang terikat padanya, saya tidak merasa tertarik, tak sudi tersesat dalam kerajaan kematian. Satu-satunya yang kuusahakan, ialah kembali kepada kehidupan. Sheikh Siti Jenar menyatakan secara tegas bahwa dirinya sebagai Tuhan, ia memiliki hidup dan ada dalam dirinya sendiri, serta menjadi pangeran bagi seluruh isi dunia, sehingga didapatkan konsistensi antara keyakinan hati, pengalaman keagamaan, dan sikap perilaku zohirnya. Juga ditekankan satu hal yang selalu tampil dalam setiap ajaran Sheikh Siti Jenar, yaitu pendapat bahwa manusia selama masih berada di dunia ini, sebetulnya mati. Baru sesudah ia dibebaskan dari dunia ini, akan dialami kehidupan sejati. Kehidupan ini sebenarnya kematian ketika manusia dilahirkan, badan hanya sesosok mayat karena ditakdirkan untuk sirna. Dunia ini adalah alam kubur, di mana roh suci terjerat badan wadah yang dipenuhi oleh berbagai goda nikmat yang menguburkan kebenaran sejati dan berusaha mengubur kesadaran inksun sejati. Sheikh Siti Jenar berpendapat dan menganggap dirinya bersifat Muhammad, yaitu sifat Rasul yang sejat, sifat Muhammad yang kudus. Ia berpendapat juga bahwa hidup itu bersifat baru dan dilengkapi dengan panca indera. Panca indera ini merupakan barang pinjaman yang jika sudah diminta oleh empunya akan menjadi tanah dan membusuk, hancur rebur bersifat najis. Oleh karena itu, panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman hidup. Demikian pula budi, pikiran, angan-angan dan kesadaran berasal dari panca indera, tidak dapat dipakai sebagai pegangan hidup. Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa tidur, dan seringkali tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak dengki, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki dapat pula menuju perbuatan jahat, menimbulkan kesombongan, untuk akhirnya jatuh dalam lembah kenistaan, sehingga menudai nama dan citranya. Kalau kamu ingin berjumpa dengan dia, saya pastikan kamu tidak akan menemuinya. Karena kiai ageng berbadan sukma, mengheningkan puja gaib yang dipuja dan yang memuja, yang dilihat dan melihat, yang bersabda sedang bertutur, gerak dan diam bersatu tunggal. Nah, buyung yang sedang berkunjung, lebih baik kembali saja. Ini adalah pandangan Syekh Siti Jenar tentang psikologi dan pengetahuan. Menurut Syekh Siti Jenar, sumber ilmu pengetahuan itu terdiri atas tiga macam. Panca indra, akal nalar, dan intuisi atau wahyu. Hanya saja panca indra dan nalar tidak bisa dijadikan pedoban pasti. Hanya intuisi yang berasal dari orang yang sudah manunggalah, yang betul-betul diandalkan sebagai pengetahuan. Oleh karenanya, konsistensi dengan pendapat tersebut, Syekh Siti Jenar menegaskan bahwa baginya, Muhammad bukan semata sosok utusan fisik, yang hanya memberikan ajaran isian secara gelondongan, dan setelah wafat tidak memiliki fungsi apa-apa, kecuali hanya untuk diimani. Justru Syekh Siti Jenar menjadikan pribadi Rasulullah Muhammad sebagai roh yang bersifat aktif dalam memahami konsep syafaat Syekh Siti Jenar, berpandangan bahwa syafaat tidak bisa dinanti dan diharap kehadirannya kelak di kemudian hari. Justru syafaat Muhammad hanya terjadi bagi orang yang menjadikan dirinya Muhammad, Muhammad memuhammadkan diri dengan keseluruhan sifat dan asmanya. Rahasia asma Allah dan asma Rasulullah adalah bukan hanya untuk diimani, tetapi harus merasuk dalam pribadi, menyatu tubuh dan rasa. Itulah perlunya Nur Muhammad untuk menjadi cahaya dengan sang cahaya, dan itu semua bisa terjadi dalam proses manunggaling kawulagusti. Bukan kehendak, angan-angan, bukan ingatan, pikir, atau niat. Hawa napsu pun bukan, bukan juga kekosongan atau kehampaan. Penampilanku bagai mayat baru. Andai menjadi gusti, jasadku dapat busuk bercampur debu. Napasku terhembus ke segala penjuru dunia, tanah, api, air. Kembali sebagai asalnya, yaitu kembali menjadi baru. Syekh Siti Jenar belum mau menuruti perintah Sultan. Hal itu disebabkan karena bumi, langit, dan sebagainya adalah kepunyaan seluruh manusia. Manusialah yang memberikan nama. Buktinya sebelum saya lahir tidak ada. Syekh Siti Jenar menghubungkan antara alam yang diciptakan Allah dengan konteks kebebasan dan kemerdekaan manusia. Kebebasan alam mencerminkan kebebasan manusia. Segala sesuatu harus berlangsung dan mengalami hal yang natural atau alami tanpa rekayasa, tanpa pemaksaan irodat dan kodrat. Maka ketidakmauannya memenuhi panggilan Sultan dikarenakan dirinya hanyalah milik dirinya sendiri. Jadi seluruh manusia masing-masing memiliki hak mengelola alam. Alam bukan milik negara atau raja, namun milik manusia bersama. Maka setiap orang harus memiliki dan diberi hak kepemilikan atas alam. Ada yang harus dimiliki secara private, dan ada juga yang harus dimiliki secara kolektif. Dari ujangan Syekh Siti Jenar tersebut, juga diketahui bahwa hakikat seluruh alam semesta adalah tajaliat Tuhan atau penampakan wajah Tuhan. Ada pun mengenai alam yang kemudian memiliki nama, bukanlah nama yang sesungguhnya. Karena segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, manusialah yang memberi nama, termasuk nama Tuhan pun. Dalam pandangan Syekh Siti Jenar, diberikan oleh manusia. Dan nama-nama itu seluruhnya akan kembali kepada sang pemilik nama yang sesungguhnya. Memang nama itu perlu, namun jangan sampai menjebak manusia hanya untuk memperdebatkan nama.